Jangan lupa subscribe tekan tombol lonceng Ciao Es jeruk Oh es jeruk Jam 3 pagi mana ini biar kehatan Omimu mana? Hehehe Hehehe Nah ini dia Aduh Nah itu sarok Ya guys Sesuai permintaan kalian aku memaksakan untuk Muka-muka masih muka bantal Aku maksain untuk nyamperin Raisa Ya kita jumpa lagi sama Raisa Kita tunggu ini Jam Tiga Jam tiga subuh Dia itu sebenernya mau wisuda teman-teman Jadi kita Bikin konten sebelum dia wisuda Karena Ya Nextnya Dia sibuk katanya Ya udah Ini demi Kalian aku kesini Pagi-pagi banget biar kaliannya Gak Gak penasaran lagi Seperti apa Orangnya Dia kalo malem gimana Karena Aku kalo pagi Siang Sore Gak mungkin Nyamperin dia Karena aku Narik Dan Ini yang mungkin Kalian ekspektasi lebih Aku ngantar dia wisuda Harusnya aku ngantar Tapi aku gak ngantar guys Karena dia harus Sama keluarganya Jadi Aku habis Ketemu Ngobrol-ngobrol bentar Kita pulang Ya udah Seperti Apakah Ya udah Seperti Apa dia Tunggu aja Lama sebenernya dia ini Dan dulu palingnya Padahal aku gak akan ngajak kemana-mana Udah disini aja Hmm Udah guys Jangan pas tekan tombol lonceng Ciao Halo Ini minumannya Ini minumannya Ini minumannya Di minumannya Ini minumannya Ini minumannya Ini minumannya Ini minumannya Bangun ini minumannya udah dibawain juga, sumpah niat banget bisa-bisanya jam 3 pagi malah kesini Ini minumannya, kada sini ya Tuh, lumayan babuk ntar Ini jam 3 pagi, niat banget Katanya, sudah mana batiknya? Aku kan pengen ngelihat kamu pakai batik Ya nanti Oh nanti Niat banget Bangun 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 Kamu asa beda kalo malem hari Sama Bangun deh, mainan Minum 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 biar seger matanya Bawain apa kamu? Ini Es jeruk Oh es jeruk Jam 3 pagi mana, ini biar sehat Omimu mana? Gimana? 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 Dia lagi tidur? Misalnya nih, bohong banget tuh kamu pagi mau itu Gak apa-apa Kamu ngevlog? Kamu kenapa gak bilang sama aku kalo kamu tuh youtuber? Kenapa harus bohongin aku kalo kamu tuh drive? Emang driver kan? Ya Emang aku narik kan? Ya narik youtube Ya kalo kita gak kenal dari aplikasi dari mana? Ya ceknya kenapa gak jujur aja Masa aku jujur tanpa kamu tanya Salah gak aku? Tiba-tiba aku bilang Hei Kak aku youtuber loh Masa aku kayak gitu Ya Cuman Ya kan? Bener gak? Gak ada angin gak ada apa Hei bak aku youtuber Masa gitu Kenapa gak jujur dari Allah? Gak jujurnya gimana? Kenapa lu gak jujur kayak bilang Aku youtuber gitu Aku selain driver aku ngeyoutube juga Gak asik lah kalo aku jujur Waktu pada saat Kan aku bukan cewe yang mandang ada apanya Tapi apa adanya Bukan ngarah disitu Gak asik aja Mending terkejut gitu Ada Kalo aku udah jujur kan gak asik Gak seru permainannya Tapi kenapa gak jujur aja dari awan Gak seru permainannya Gak boleh ya? Kamu bohongin aku ya? Gak 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 Ini aku ngonten gak apa kan? Gak apa Hai Aku malu guys Banyak yang tanya kamu Hai guys Siapa nama kamu? Raisa siapa sih? Raisa Raisa siapa? Raisa Diva Apa? Raisa Diva Sapa? Udah Raisa Diva Raisa Diva Dua doang? Tiga Udah Raisa Diva Apa sih? Ada tiga Cuman Raisa Diva Tuh Raisa Diva Dia mau sudah Nanti Jam berapa? Gak tau Manis banget ini Eh makanya Eh makanya minumnya jangan lihatin aku Cobakan Perlebih keadaanku Ku hanya Berhenti kesabaramu Minumnya jangan lihat kesini jadi manis kan Tapi cantik sih kamu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Aku malu deh Aku gak pede Jadi kamu juga Boong kan? Boong apa? Aku gak bohongin apa-apa Jadi kita satu-satu kan? Satu-satu apa? Aku gak ngebohongin kamu lho Surprese kan? Kamu surprese Terkejut Kalau tau aku yang silinernya Aku pun juga sama Ya enggak? Udah Limpas Hah? Enggak? Emang aku bohongin kamu apa? Ya harusnya kamu Pada saat aku masuk Kamu bilang dong Kak aku Selegram Nah masa aku tadi masuk Kak aku Selegram ya? Enggak mungkin dong Aku bilang Kak aku Selegram ya? Ngapain aku bilang? Kak aku Seleptok juga Gak perlu lah Aku bilang seperti itulah Berarti aku juga gak perlu kan? Dunia aku anjurin nih dunia nih Ya kau kan Aku nanya ke kamu gitu Kamu kerjanya apa aja? Kau cuma bilang Aku punya bisnis dan driver Memang iya Memang itu jujur Kau pikir aku bohong Tapi kenapa gak bilang aja Kalau kau punya YouTube? Emang bedanya apa? Tinggal bilang aku YouTuber Kan nanti malah gak boleh Kau itu videonya ditayangin He? Boleh dong? Boleh Boleh Ya udah gak udah masalah kan Kalau boleh Oh udah di Udah diizinin juga Jadi ini guys calonnya Hai guys Calon pengantinnya Kau ingin kau mengerti semua tentangku Tentang hatiku Ku tulis kata cinta Tentang hatiku Kau ingin kau Lalu Pasti Ini sopah aku malu banget Maaf yah Ada malam Pake batik apa besok? Besok batik kebaya Batik kebaya? Oh Warna apa? Pink Warna pink? Iya Jadi aku sengaja Nemuin dia jam segini Karena aku gak bisa nganter Karena dia sama Keluarganya Dan Rencana aku itu pengen ketemu dia Setelah abis udah Tapi dia sibuk Mau kencan sama cowoknya Bawain aku baket ya Bawain aku baket ya Baket? Baket dolar Bawain aku baket dolar ya Baket beserta cincin Kalung, perhiasan, emas Dibayar tunai Aku boleh tidur sini gak sih? Boleh Guys aku mau tidur Di rumah dia Boleh gak? Boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh guys Coba sih aku pengen liat ya guys Kayaknya Kalian harus tau Jadi dia terkenalnya tuh Kalian harus tau Karena kalian kan disini taunya Cuman sebelah pihak Cuman aku doang Gimana sih Perjalananku Bisa dikenal Nah Sekarang Aku pengen tau nih Kita akan tampilin Dia aku gak pernah loh Maksudnya di kontenan kayak gini Ini first tau di konten kamu Oh ya? Iya Satu-satunya nih lakunya Waktu cuman ditanya sih Cuman gak pernah kayak Perjalanan gitu Oh gitu Gak cuman perjalanan Jadi videonya bakal aku screen record Dan aku tampilin di Di channel ini Ya Mana? Mana handphone? Jadi kamu Tahun berapa naiknya itu? Dikenalnya tuh gara-gara apa? Sebenernya aku udah dari tahun-tahun 2000 berapa ya Udah emang main tiktok kan? Cuman Yang boom banget gitu Tahun kemarin Tahun? Kemarin Kemarin? Gimana tuh boomnya? Karena konten Ini tuh gak? Konten apa? Karena konten Tempe Jadi kamu masak tempe? Gak Kamu liat dulu Mambit aku tanya juga kan Boleh gak? Iya gak apa Cuman nih Kamu liat dulu Baru kamu nanya Oke Kita liat barang-barang guys Kita liat dulu Baru Baru kamu Oh my god Siap banget Sumpah aku baru liat Oh my god Satu M Ya emang satu M kan followernya Sumpah aku syuk banget Yeay Keren Tapi aku tidak merasakan tiktokku sendiri Kenapa? Ya karena bukan aku yang megang Oh udah gak kamu ya? Gak bisa ya kamu ya? Ini bukan aku yang megang Tapi ini satu M Aku syuk banget Terima kasih Seneng banget loh dia Padahal Padahal akunya itu Di Hah? Nanti ket ya? Gak masalah lah Gak masalah lah Biar tau Biar malu Gak usah di ket Biar malu Jadi buat yang Gak ada hak untuk megang Tolong dikembalikan Kalau kalian masih punya Harga diri Tempe aku ya? Coba Tempe aku ya? Kamu nanya tempe aku gak? Tempe apa tuh? Aku punya tempe tau Tempe yang dimana? Tempe aku punya Aku lihat Kamu lihat? Tidak Tempe aku ya? Coba Tempe aku ya? Tempe aku ya? Tempe itu Tempe Tempe aku ya? Coba Gitu dong Mana segi itunya? Kenapa bisa naik? Gak tau Cuma itu naik Dan karena Gak asli aku kira tadinya itu Tempe-tempe kamu itu Masak tempe gitu Gak kenung Dan karena ini Oh ini kecoak ya? Kamu gak gizi sama kecoak? Enggak Kamu tau gak sih Waktu yang kita Kapan jalan tuh Aku udah main kecoak Kamu gak usah ngaco lah Kapan kita jalan? Jago banget sih dia ini Ya guys Kita lihat satu-satu Kontennya dia Biar kalian tau Mana? Gede banget view-nya Berapa ini view-nya? 41,2 40M guys Terus Mana lagi? Jadi ini Kita kayak nge-reaction Si bocilnya juga Udah nih Oke Dia udah ngarep Kadang suka mikir Ini Kenapa nih Orang mikirnya Padahal kan udah ngarep gitu ya Oh jadi kamu itu kontennya mancing-mancing gitu ya Astagfirullahaladzim Mancing dengan omongan doang kan Cerdas lah kan Aku suka tempe gitu ya Ini sih kayak gomong-gomong Enggak Kadang itu kayak cuman gomong doang Mana yang tempe-tempe mana? Tempe lagi Tumpah Udah gitu Tuh-tuh Tuh-tuh Teru session Asih Masih dari aplikasi Untilman Oh iya Sabat akan selalu Draisa Masih terjeblanku 前 stato Tengah Ni tool idi Alkit banget gitu loh masa ini aja reaksinya dia tuh kayak bener-bener yang seakan-akan kita janji ya tapi padik sendiri dong ini berarti itu kok kayak prank dia malah ikutan ini ngeprank balik padik kamu tek jarak jauh nih nyampe ke kosan janganlah kasihan aku jadi dia kalau di konten sama aslinya tuh beda jauh Maksudnya Iya di kontennya tuh bocil banget kalau nyatanya dia enggak 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 bocil sih bocil kematian coba lihat lagi ini sih satuan sih jadi Oh kirain ditawarin tempe lagi itu tadi kamu tepaskannya NSA nyat 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 itu apa sih? iya maksudnya biji yang banyak, kita langsung minta ke cuanya aja yuk yuk liat biji jodoh dong apa? tapi maunya lagi kelarin bisnis yang asap ini kelarinnya dua ya berarti ada di rumah kita maksud saya kayak gini nih gini 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 oh jadi tentang tempe terus telur, terus aplikasi hijau siapa lagi bombal jadi dia tuh cerdas untuk memancing orang gemes dan kesel tapi kan sebenernya itu kan cuma buat memancing dia negatif atau positif pikirannya salah sih negatif sampai 40 juta kenapa tapi kenapa dia bikinnya negatif kayaknya seru deh kalau kita bikin berdua jadi gantian jadi kita apa namanya stranger gitu kan ga mau lihat tempe aku nah aku susul ga mau lihat telur aku ga kobla eh jadi sama cewek cowok gitu ke taman gitu lagi pacaran kau nanya cowoknya gue nanya ceweknya nah itu konten diterusin gak sekarang alasannya kenapa gak diterusin terus mau bikin konten apa kedepannya konten kedepannya tuh pengennya yang kayak gini lho apa sih namanya kayak lebih ke komedi atau enggak yang kayak gini-gini aja nih gak pengen sama kayak gini-gini aja gak pengen sama pasangan pengen kan sama-sama punya pasangan yang kayak kreator yang saling itu tadi pasangannya bukan agak diakui ya kasihan deh enggak emang bukan oh dia tuh suka sama goyang-goyang juga ya ya konten kamu suka sama konten yang goyang-goyang kayak gitu boleh di sepil enggak boleh dong boleh di ig aja tuh jangan tuh disini sabar ya guys ini ngereg banget oke sekarang kita nonton dia lagi goyang nah ini dia tuh ibu tau gak apa-apa kan nah ini dia guys jarak dekat kalau tadi jarak jauh ini jarak dekat ada gitu ya ada ya gitu nah coba kamu hadap kamera enggak kamu ya sama dia jadi eh dia di kamera sama nyatanya beda jauh nyatanya enggak gimana tuh seorang enggak 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 jelek banget terus aja gitu itu kayak masih unyu-unyu gitu loh ini buatnya tahun berapa tahun kapan tahun lalu oh berarti perbedaannya jauh ya baik itulah oke itu goyang apa itu enggak tahu oke coba kita suruh nonton biar di tebak biar di komen oke coba kalian tebak ini goyangan apa kayaknya jago si kocok arisan oh itu kocok arisan oke kocok kocok arisan oke oke gue nurut aja lah oke terus ada goyangan apa lagi udah masa cuman kocok arisan doang yaudah-udah sama pargo tadi kan pargo nya udah tuh azan denger kan kocok arisan doang kamu make up loh udah make up ini manis banget minumnya cintusnya nih makin manis ini minumnya eh minumnya makin manis nanti eeeh tiktok kamu yang baru apa karena itu sudah dipegang orang dipegang sama ini sih apa pengajar gue kenapa sih takut kan aku gak usah buat ini sih ya kasian juga kan kamu masa yang usaha harus dipegang orang gitu loh iya iya gak guys sama timku yang itu guys jadi sayang banget ya sumpah aku kayak aku bangga banget sih itu satu juta viewers eh satu juta viewers aku satu juta followers kayak aku baru liat sumpah aku speechless banget sih kaya nangis cuman kaya nangis cuman kaya sayangnya tuh aku udah gak megang padahal tuh aku off itu tuh dari tahun lalu deh ya dari tahun lalu tapi sayangnya aku gak megang dan itu semakin naik padahal pas tahun lalu tuh masih berapa ratus maksudnya masih 800 apa berapa gitu sekarang udah satu juta padahal udah gak upload 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 gitu sayang banget ya guys iya jadi nanti kalo misalkan itu akun bukan muka aku lagi itu pun ganti nama mohon maaf yang sekarang berapa followernya yang mana yang baru yang baru sekarang 170 ribu nah kalian follow aja yang 170 ribu disini terus kalian tipot aja yang satu juta iya 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 jangan 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 terlalu baik ya berarti ya iya 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 yaudah kalian komen aja aku saya tips sama dia yang ngonten apa lagi karena memang ini ini terlalu memaksakan sih konten ini ya iya 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 ini harusnya ituku ya iya 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 i dan ooon Ini makanya dia udah ngantuk banget Effort banget loh guys Dia datang kesini Gak juga sih Jangan GR lah Ready banget Kagak ada effort-effortnya Oh gitu ya? Ini menu rutin yang nonton aja Oh ini kalian netizen Mereka rutin yang nonton aja Ya ampun netizen Kalian besok-besok Gini dong Suruh dia gitu Bawa apa gitu Bawa apa? Katanya kamu itu tulus orangnya Masa aku harus bawa apa-apa? Kan perminta netizen Minta yang aneh-aneh dong Ini terlalu gampang buat dia Challenge bro Ya jadi buat netizen semua Kalian komen Suruh dia melakukan hal yang aneh-aneh Untuk challenge ke aku Eh salah Kalian challenge ke dia Jangan challenge ke aku Challenge ke dia No Eh kamu dandan pocong berani gak? Damn! Kayak mana lah? Iya jadi pocong ke mall Kita challenge aja nanti ya Ya udah Ya udah nanti Kabar-kabarin kasih-kasih video lah ya Kamu apa namanya Wishudanya gimana Aku mau masukin di Ya udah nanti Ya udah nanti Ya udah nanti Ya udah nanti Nanti aku buat vlog sendiri Nah vlog aja Oke Rindu di hatiku Rindu di hatiku Ingin selalu bersamamu Saat kau peluk aku Tak ingin ku melepaskanmu Oke 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 Eh Deal ya Deal Demi Demi penontonku ya Kamu Bikin vlog Sendiri Aku masukin Tanpa aku oke Ya Durasi 10 menit Buset pak Males banget Insya Allah ya Kalo saya disana Megang HP Ya dari awal Dari awal Apa namanya Keluar rumah Sama ibu kamu Terus cerita Terus Terus apa Perjalanan Terus nyampe sana 5 menit lah 5 menit Ya guys ya Kalo dia gak Kalo dia gak Sampai gak bikin Berarti dia gak care sama kalian Dan unfollow aja Parawan Sari ya guys Kalo aku Sayangilah diriku Jangan pernah melupakanku Cintailah diriku Dengan seperti hatimu Sakit hati yang ku rasakan Sakit hatiku Niat Oke ya Kalo aku niat ya guys Aku buat ini Aku niat sih Kalo aku ingat Karena disana juga Aku kan jarang Pasti gak jarang megang HP Karena kan acara Jawabannya adalah Ketika dia bikin Dia menghargai kalian Kalo dia gak bikin Dia gak menghargai kalian Udah gitu aja Ya udah See you Bye Vlog selanjutnya Sampai jumpa Tekan tombol loncengnya Dan jangan lupa Kalian komen di bawah Thank you 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 Thank you